Bayangkan sepanjang Januari hingga September 2024, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,22 juta ton. Nilainya tidak main-main mencapai 32 triliun. Tapi kenapa kita impor sebanyak ini? Apa ada yang gak beres? Dibanding periode yang sama tahun 2023, impor beras kita melonjak 80 persen. Ini segila. Data ini disampaikan langsung oleh Badan Pusat Statistik. Yang lebih mengejutkan sebagian beras ini datang dari Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan India. Dan ternyata bisnis impor beras ini bikin cuan besar. Tapi ada skandal besar dibaliknya. Kalian pernah dengar skandal Demurex pada Juli 2024? Ada laporan KPK soal dugaan korupsi dalam importasi beras. Demurex ini denda peti kemas yang bikin negara rugi 294,5 miliar. Dan siapa yang terlibat? Nama besar seperti Perumbulok dan Badan Pangan Nasional mulai terseret. Yang aneh direksi Perumbulok udah diganti. Tapi Badan Pangan Nasional yang dipimpin Arief Prasetyo Adi gak tersentuh sama sekali. Ada yang ganjil. Impor terbesar datang dari Thailand. Sebanyak 1,14 juta ton. Dikuti Vietnam, Pakistan, dan lainnya. Tapi kenapa kita harus impor sebanyak ini? Apakah stok dalam negeri gak cukup? Atau ada permainan di balik semua ini? Bulan September 2024, impor beras kita sedikit turun. Jadi 173 ribu ton. Tapi nilai impornya masih 98,39 miliar USD. Walau lebih rendah dari Agustus, nilainya masih sangat besar. Impor beras yang melonjak tajam dan dugaan korupsi yang melibatkan serilinan rupiah. Jelas perlu jadi perhatian kita. Laporan sudah masuk KPK, tapi apakah kasus ini akan terbongkar sepenuhnya? Menurut kalian, ada apa di balik skandal ini? Apakah impor beras ini murni kebutuhan atau ada permainan kotor? Tulis komen kalian di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Biar kalian gak ketinggalan isu-isu besar lainnya.